. Kejaskaan Negeri Serang mengembalikan berkas perkara kasus pelanggaran ITE dan pencemaran nama baik tersangka Nikita Mirzani ke penyidik Satuan Reser-Ser Kriminal Polresta Serangkota. Pengembalian berkas perkara ke polisi dilakukan karena jaksa peneliti menyatakan belum lengkap. Berkas perkara kasus ITE dan pencemaran nama baik yang dilakukan NM terhadap Dito Mahendra dikembalikan Jumat, 23 Juli 2022. Sebelumnya, penyidik Satres Krim Serangkota telah melakukan pengiriman berkas perkara tersangka NM kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa, 12 Juli 2022. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap NM, walaupun sempat dilakukan penangkapan terhadap NM di Mal Senayan City, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Juli 2022. Penangkapan dilakukan karena NM dinilai tidak kooperatif selama proses penyidikan. Terima kasih telah menonton!